Terima kasih. Sampai 7.30 ya, supaya kita mulai. Terima kasih. 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 Bisa kelihatan ya? Bisa kok, Pak. Jelas. Oke. Oke, karena waktu sudah. Ini kita mulai dulu ya. Mari kita, sebelum perkenalkan nama saya Gunawan, mungkin karena di YouTube saya harus ngulang lagi. Kita akan mulai mata kuliah pengantar permukiman di kelas B, Pak Petra. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya pimpin secara kristiani. Tuhan, terima kasih atas waktu pagi hari ini kami bisa kuliah bersama, Tuhan. Pimpin supaya mata kuliah ini bisa berguna bagi teman-teman arsitektur Petra. Dan juga memberikan masukan banyak untuk proses desain dan juga proses pengembangan dirinya. Memisrahkan Tuhan materi hari ini ke dalam tanganmu. Dalam namamu saja kami sudah berdoa. Terima kasih rekan-rekan. Kemarin ada miskomunikasi sedikit. Kelompok dua telat menyerahkan. Tapi tidak apa-apa, saya masih oke. Cuma saya berharap UTS nanti tidak ada yang terlambat. Karena kalau terlambat saya minus. Jadi kalau dari UTS dan UAS saya galak. Jadi buat rekan-rekan yang, ya pastikan belum pernah kenal sama saya ya. Karena kan saya sudah empat tahun belum mengajar lagi. Berarti sudah, eh sorry. Tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun saya belum mengajar lagi. Berarti kan teman-teman dari semester satu belum pernah ketemu saya. Gitu kan ya. Saya biasanya dikenalnya galak sih ya. Terutama karena kalau di studio biasanya saya lebih galak. Ini karena mata kuliah wajib saya juga harus lebih galak. Karena nanti Pak Ticin nanti komplain. Kenapa Pak Ticin bisa bagus. Kelas saya bisa tidak disiplin. Saya sudah memberikan beberapa dispensasi sih. Tapi rasanya kalau, kecuali kalau karena sakit COVID. Dan mungkin itu, atau ada operasi yang parah. Mungkin itu ya ada dispensasi. Tapi saya pikir bagi yang kelompok yang lain. Misalkan dalam satu kelompok, ya amit-amit. Satu orang sakit misalkan. Ya sudah, satu orang itu dispensasi. Tapi kelompok yang lain tidak ada dispensasi. Dan saya percaya teman-teman bisa submit OTS dengan baik. Saya ada sedikit penambahan materi. Jadi teman-teman, kalau ke PPT nanti. Sebentar ya. Nah ini ada folder PPT baru Pak Gunte di slide kita. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Saya hari ini mungkin bahas sedikit dulu tentang PPT-nya Pak Timo Ticin dan PPT kami yang tentang strategi pemerintahan nasional. Walaupun rasanya ada yang terulang ya. Jadi saya mungkin juga tidak akan membahas semua. Karena sebenarnya kemarin di kelompok berapa? Tiga ya. Sama kelompok. Pokoknya ada kelompok terakhir ini ya. Tiga sampai satu. Satu, dua, tiga kayaknya. Itu ada yang terulang. Jadi saya tidak akan mengulang semuanya. Jadi saya pikir teman-teman bisa baca atau bisa lihat lagi videonya yang di-share sama teman-teman. Video yang masih presentasi yang minggu-minggu lalu. Iya nanti ini juga videonya nanti naik mungkin sekitar sore atau malam ya. Jadi teman-teman bisa yang tidak datang bisa diingatkan untuk nonton lagi. Dan kelas lain juga boleh sih silahkan saja mau nonton. Oke kita masuk ke strategi nasional. Ini PPT Pak Ticin yang strategi pemerintahan nasional. Kemarin mungkin ketuker ya. Saya ketuker sama kelompok satu. Tapi yang benar memang saya yang presentasi yang strategi pemerintahan nasional. Karena memang jumlah kalian cuma enam kelompok. Jadi presentasi ini saya harusnya presentasi sendiri. Nah ada sedikit masalah tentang, ada sedikit pembahasan tentang permukiman kumuh. Ini ada permukiman kumuh dan potret kekumuhan di Indonesia. Nah bagaimana ada strategi pemerintah katanya ya. Nah ini ada contohnya misalkan, sebentar ya. Nah ini ada Undang-Undang 1 nomor 2011, Undang-Undang 21 nomor 2014, Undang-Undang 14 tahun 2016, terus Permen PU PR nomor 2 tahun 2016. Nah mungkin kurang jelas ya di PPT tapi bisa nanti dilihat di slide-nya. Yang penting sebenarnya adalah, oh ya ada satu lagi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti mungkin saya minggu depan saya share juga Undang-Undang Cipta Kerja karena Undang-Undang Perumahan dan Undang-Undang Rumah Susun itu digantikan atau di-merge ke Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi buat teman-teman, nanti kalau ada yang membahas tentang Undang-Undang Perumahan itu sebenarnya sudah obsolete, sudah tidak berlaku. Walaupun Undang-Undang Cipta Kerjanya masih dibahas ulang ya. Masih di dalam 2 tahun ke depan masih direvisi lagi. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja sudah berlaku secara legal. Jadi harus dibaca juga tentang Undang-Undang itu. Oke mungkin saya langsung ke penanganan kumuh ya. Itu adalah ada 2 menurut PPT-nya Pak. Ada pengawasan dan pengendalian. Ada pemberdayaan masyarakat. Saya agak kurang setuju sama pengawasan dan pengendalian. Tapi memang, atau bukan kurang setuju. Saya melihat di lapangan agak sulit pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian. Tapi yang bisa dilakukan sebenarnya pemberdayaan masyarakat bersama sehingga mengawasi. Jadi masyarakat yang mengawasi, ya tentu saja aparat tetap mengawasi ya. Tapi yang mengawasi lebih banyak itu sebenarnya bisa LSM atau lembaga masyarakatnya. Atau kelompok swadaya masyarakat. Jadi isu penanganan kumuh itu bukan hanya fungsi pemerintah pusat. Tapi juga fungsi pemerintah kota dan masyarakatnya. Mungkin saya di slide ini juga masih teoritis juga ya. Tapi intinya sih sebenarnya teman-teman harus bisa fokus ke pengelolaan. Jadi perumahan itu yang penting. Sekarang kalau penetapan lokasi, perumahan kumuh digusur, terus dipindah. Itu saya rasa susah ya. Pola-pola penanganan juga pemugaran, peremajaan, permukiman kembali. Jadi kenyataannya tidak juga bisa dilakukan 100%. Yang bisa dilakukan adalah peremajaan. Cuman kalau dari apa yang saya pelajari, yang bisa dilakukan adalah peremajaan berdasarkan atau berbasis kelompok swadaya masyarakat. Jadi nggak bisa pemerintah meremajakan kawasan tapi tidak melibatkan masyarakatnya. Saya ambil contoh, ini slide yang lainnya bisa dibaca ya. Saya kurang detail, menurut saya kurang aplikatif kalau kita hanya bicara sebuah konsep ya. Karena buat teman-teman aplikatifnya mungkin di dalam arsitektur kurang. Nah, saya coba nanti, linknya saya akan berikan di setelah pas absen nanti saya akan share. Sebenarnya juga ada di website saya ya, tapi mungkin linknya akan saya share juga di chat kita. Ini adalah contoh bagaimana perumahan kumuh di Kepulauan Seribu. Sebentar, saya mungkin sambil saya copy dulu juga. Ini adalah contoh permukiman kumuh di Kepulauan Seribu yang saya riset bersama Pak Mustaakim. Dan waktu itu ada Leo, Leonardo, Devi, Evanti, Margaret, Pranoto. Jadi ada empat mahasiswa yang membantu saya walaupun yang ke lapangan sebenarnya saya dan Pak Mustaakim dan tim. Jadi teman-teman mahasiswa yang lain itu uppress untuk paper ini, tapi nggak ikut riset ke Jakarta. Nah, yang penting adalah ini risetnya di Kepulauan Seribu. Mungkin kalau teman-teman di Jakarta itu biasanya tahu. Kepulauan ini ada di utaranya Jakarta atau utaranya Ancol. Kemudian dia juga cukup padat ya, 20 ribu penduduk. Memang menyebar di beberapa pulau, tapi cukup padat juga. Nah, mungkin saya hanya share aja sekilas karena papernya cukup panjang. Ini contoh aja yang kami potret di lapangan. Salurannya, air kotornya nggak ada, terus komunal septic tanknya. Ini yang ini baru dibangun, jadi pada saat kami survei itu sedang dibangun. Tapi padahal biasanya saluran drainase pun nggak ada. Drainase, air kotor belum ada. Komunal septic tank juga belum ada. Terus jalan setapaknya cukup sempit, jadi seperti ini. Ini termasuk komunitas yang kumuh ya, kampung yang kumuh. Nah, ini contohnya kami wancara dengan warga. Bisa kelihatan nggak fotonya? Kurang ya? Kurang, Pak. Di zoom aja mungkin. Ya, ya. Sebentar ya. Tunggu. Mungkin. Sebentar ini. Sebentar ya. Oke, mungkin nanti linknya dilihat aja. Intinya ini foto kami wancara, terus ini perumahannya. Sebenarnya rumah depannya bagus ya. Ini contohnya warga RW2 ini. Rumah depannya bagus. Cuma dia punya rumah anak. Dia ada anak-anaknya yang rumahnya kumuh. Jadi sebenarnya kekumuhan itu, untuk di kasus Kepulauan Seribu itu tidak seluruh kampung sih. Terus WC umumnya nggak ada. Jadi mereka pada WC umumnya ke belakang. Di pantai gitu ya. Terus alurannya juga kayak gini. Intinya sebenarnya kekumuhan itu karena mereka nggak mampu membangun rumah dengan baik. Jadi masalahnya bukan pemilihan lokasi. Sebenarnya mereka terpaksa di situ atau mereka sudah beranak cucu di situ, kemudian dia harus berkembang dengan kondisi yang ada. Jadi kita nggak bisa bilang harus 100% tergusur. Kita gusur aja, kita pindahin ke tempat lain. Solusi menggusur itu sebenarnya pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan pertama menurut saya kalau bisa meningkatkan perumahan, kualitas perumahannya dulu. Kan tadi juga masih ada gang-gangnya cukup lebar. Kalau teman-teman lihat di kampung kumuh yang lebih kumuh lagi, bisa jadi gang itu bisa jadi ukurannya cuma 50 cm. Mungkin lebih kecil. Ini kan masih lumayan. Saya pernah di Bandung ukurannya cuma 30 cm. Jadi yang orang lewat pun harus badannya miring. Ini kan masih 1 meter, masih lumayan. Ini rata-rata. Tidak seluruh gang selebar ini sih. Ada yang lebih lebar, tapi kebanyakan ini sebesar ini. Jadi solusinya apa? Kalau di kasusnya... Mungkin saya gedekan sedikit saja ya. Sebenarnya saya ada slide-nya juga sih, cuma nanti link-nya saya lagi kemarin belum ketemu PPT-nya. Nanti mungkin minggu depan saya coba carikan. Ini saya dan Pak Mustaakim dan tim mengusulkan sebuah rumah nelayan. Jadi isunya sebenarnya bukan hanya rumah landed, tapi mereka dengan kenaikan air laut, jadi kendalanya mereka harus naik ke atas. Jadi kami usulkan rumah panggung, dan ada juga rumah panggung, ada rumah apung. Cuman yang rumah apung ini kami masih konseptual, jadi belum dalam. Tapi sebenarnya ada ide bahwa rumah itu tidak harus di atas tanah. Jadi rumahnya bisa ngapung, cuman dipancang nanti di atas tanah. Jadi pada saat musim hujan, atau pada saat pasang, rumahnya masih bisa aman dari pasang surut. Jadi kendalanya juga pasang surutnya. Terus kami juga mengusulkan adanya MCK Komunal, kemudian juga kita ada usulan komposnya juga. Jadi ini contohnya, kawasan yang warna kuning ini sebenarnya aslinya, perumahannya aslinya warna kuning ini. Tapi kami usulkan kemudian, supaya ada juga yang warna coklat ini yang saya tunjuk. Kelihatan ya. Ini adalah perumahan-perumahan baru yang kami desain rumah panggungnya. Kemudian ada perumahan atau rumah-rumah sewa untuk wisatawan. Karena konsepnya menggabungkan dengan wisatawan. Kemudian MCK-nya kalau misalkan di dalam kampung ini tidak ada MCK, mereka bisa memanfaatkan MCK di sisi terluar. Ini kita akan bangun tanggul untuk folder. Nanti masalah desain foldernya saya akan bahas juga sedikit dengan kasus Singapura. Tapi mungkin kayaknya waktunya kalau tidak cukup, mungkin kita fokus ke konsep untuk OTS saja. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau mau nanya bisa juga sebut nama ya di chat ya. Soalnya saya kayaknya ketika ngajar ini agak sulit untuk mencatat siapa saja yang nanya, nanti dapat poin. Atau kalau misalkan nggak mau dapat poin sih nggak masalah. Kenapa? Permisi, Pak. Ini saya mengenai penempatan rumah ya, Pak. Dekat dengan area wisatawan ya. Ini saya ingat pernah nonton videonya mengenai Olimpik-nya di Rio Janeiro itu. Bahwa ketika mereka itu dalam pembangunan istilahnya saat di Olimpik-nya itu ya, Pak. Kawasan Olimpik-nya itu. Mereka itu secara sengaja itu mengalihkan rute-rute perjalanan sama menempati kayak tembok-tembok supaya daerah-daerah kumuh itu tidak terlihat ya, Pak. Tidak terlihat. Nah, terus saya cari lagi studi-studinya. Memang ternyata ada sering di mana area wisatawan itu dialihkan dari tempat-tempat kumuh-kumuh itu. Nah, saya cuma mau tanya beberapa alternatifnya ya. Mengingat dari desainnya ini, ini kelihatannya daerah wisatawan juga dekat dengan daerah perumahannya. Nah, apabila dalam waktu suatu kondisi itu muncul lagi perumahan-perumahan kumuh-kumuh itu dan juga kita nggak pengen wisatawannya juga terganggukan oleh itu. Gimana ya, Pak, untuk solusi seperti itu, Pak? Oh iya, saya lupa. Konsepnya ini ekowisata yang dikelola masyarakat. Jadi, pulau ini bukan investor yang invest, tapi Pemda yang invest. Ini belum, jadi, sorry, mungkin saya klarifikasi. Ini konseptual ya, jadi belum terbangun. Hanya memang kita sudah presentasikan ke Pemda waktu itu. Kami sudah presentasi bahwa bisa menggabungkan antara penanganan kumuh dengan peningkatan ekonomi. Nah, kembali lagi kata tadi, sebenarnya kekumuhan itu biasanya ditutupi oleh pemerintah. Biasanya. Atau ditutupilah, baik dari pemerintah maupun swasta ataupun yang lain. Supaya tidak mengganggu investasi. Cuma yang jadi masalah adalah, kalau di kasus saya atau di konsep kita, sebenarnya kan kumuh itu bukan buruk ya. Kumuh itu proses mereka menuju lebih baik sebenarnya. Kalau menurut saya ya. Jadi, tidak bisa dibilang nol kekumuhan. Tidak bisa. Karena pasti suatu saat tetap ada orang yang jatuh miskin, kemudian mereka harus ngabung rumahnya seadanya, kemudian bergeser rumahnya lebih baik, dan sebagainya. Ini pun di Australia juga sudah terjadi. Karena korban banjir, misalkan rumahnya hancur, jadi homeless. Jadi, dengan climate change ini, kita tidak bisa bilang nol kekumuhan. Karena pasti suatu saat ada orang yang jatuh miskin, kemudian mereka harus bangun rumahnya dari seadanya. Yang bisa dilakukan adalah proses kekumuhan ini bisa tidak dikurangi kualitas, atau kualitasnya ditingkatkan. Maksudnya bukan kekumuhannya, maksudnya kualitas perumahannya ditingkatkan. Satu. Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas perumahan kalau mereka tidak punya sumber daya ekonomi. Misalkan contohnya mereka tadi, Pak Mas Suki tadi yang fotonya saya, ini tadinya nelayan mereka. Nah, yang jadi masalah mereka nelayan ini, jadi Bapak-Ibu yang di pulau ini rata-rata nelayan. Atau mungkin ada pekerja-pekerja lain, tapi mereka juga harus bekerja di Jakarta. Jadi, penghasilannya juga habis untuk transportasi dan juga tidak memiliki harapan hidup yang tinggi. Jadi, gajinya terbatas. Nah, karena itu kita usulkan bagaimana satu lagi Kepulauan Seribu juga ditetapkan jadi 10 Bali baru, tanda kutip Bali itu maksudnya 10 destinasi wisata baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Jakarta. Jadi, kami melakukan SWOT analisis yang kompleks dari rencana pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian kondisi di lapangan, dan sebagainya. Ini di Kepulauan Seribu juga banyak resort-resort yang mewah. Jadi, sudah ada wisatawan yang datang ke sana sebelum COVID-19. Nah, cuman yang mengintegrasikan antara pulau, tanda kutip pulau yang kumuh dengan pulau yang bagus, itu kan tidak ada. Jadi, maksudnya gitu. Dan kita mau menata supaya satu pulau itu terintegrasi. Baik lagi ke pertanyaannya, mungkin saya tidak tahu apa bisa menjawab, tapi intinya kita jangan memisahkan antara yang kumuh dan tidak. Sebenarnya gitu konsepnya. Satu ya. Kedua, kalau bisa, kita itu memberikan sumber ekonomi. Jadi, perumahan itu bukan intervensi perumahan itu sebenarnya intervensi yang jangka panjang. Yang jangka pendeknya adalah meningkatkan pendidikan, terus membentuk LSM, membentuk kelompok swadaya masyarakatnya. Jadi, yang mengelola kawasan itu harus warga setempat. Jangan dari pemerintah lagi. Jadi, pemerintah harus mengedukasi, kemudian melimpahkan manajemennya ke warga setempat. Kalau communal house itu termasuk tidak, Pak? Mengurangi kemurahan. Communal house. Communal house itu apa ya? Sorry, communal. Communal ya? Communal house. Maksudnya di mana ya? Sorry, saya memastikan aja. Saya sering lihatnya untuk New York itu bagi para orang-orang yang nggak punya rumah itu biasanya mereka punya communal house gitu. Iya. Ini saya juga konsepnya semi-communal sih. Jadi, ada satu daerah balkon yang kita share ya. Karena tangga dan balkon bisa di-share bersama. Ada kalahnya juga, seperti yang di Sydney itu, sorry, Melbourne ya. Yang itu juga konsepnya communal ya. Yang kelompok berapa. Apartemen Nightingale. Itu apartemen Nightingale juga ada communal space. Ada communal space-nya. sebenarnya, sebenarnya, mengurangi biaya, satu. Karena kita tidak harus menyediakan, misalkan, teras sendiri, ruang dapur, laundry. Kalau di Indonesia kan dapur itu selalu, apa, sorry, bukan dapur ya. Maksudnya laundry kan biasanya sendiri-sendiri. Tapi kalau di kasus communal house, biasanya bersama. Saya juga dulu waktu pas di apartemen di Singapura juga laundry-nya barengan, misalkan kayak gitu ya. Toiletnya barengan. Karena dua kamar punya satu toilet bersama. Nah, itu bisa jadi mengurangi sih biaya. Tapi sebenarnya dengan kondisi COVID saat ini, kita juga ada tantangan lain, yaitu penyebaran COVID-nya lebih besar. Jadi kita, dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi COVID-nya. Atau mungkin ya ke depan, itu harus ada fasilitas. Kalau ada COVID outbreak, dia bisa memanfaatkan fasilitas di dalam rumah. Tapi kalau tidak ada outbreak, dia bisa sharing fasilitas. Tidak ada outbreak itu maksudnya, kalau sudah nilai apa, kalau sudah terlalu tinggi COVID-nya, dia bisa sharing fasilitas, tapi dengan aman. Mungkin kayak gitu. Sementara itu dulu ya. Nanti biar saya bisa sharing yang lain dulu. Bisa disimpan dulu pertanyaannya, Calvin ya. Bisa, Pak. Udah jelas? Sementara cukup ya. Ini kan contoh saja. Ada beberapa pihak lain selain, ini pihaknya Habitat for Humanity. Habitat for Humanity itu sebenarnya LSM perumahan, tapi dia ada di Amerika. Ya, sebenarnya ada di Amerika. Nah, kita pernah kerjasama. Jadi, Prof Liliani sama Habitat for Humanity Indonesia, cabang Surabaya, kita pernah kerjasama. Dan saya juga pernah diundang jadi sharing dengan mereka. Mereka, mereka prinsipnya meningkatkan perumahan dengan meminjamkan uang untuk pembangunan rumahnya. Nah, kemudian nanti pinjaman uang itu, ya kayaknya nggak pakai bunga ya, jadi pinjaman uang untuk perbaikan rumah. Nah, dari perbaikan rumah kemudian nanti mereka meningkat, mereka punya penghasilan, bisa nyicil balik. Ini juga contoh bagaimana konsep permukiman yang lebih kumuh, apa, meningkat, apa, bukan menggusur ya, tapi meningkatkan permukiman supaya tidak kumuh lah. Sorry, ini mungkin ada ikl-niklnya. Tapi pokoknya ini yang mereka lakukan. Yang menarik adalah tukangnya dari warga setempat, kemudian desainnya memang dari habitat ada yang bantu, tapi semuanya donasi dan semua tukang yang bangun juga, Petra juga pernah bangun sih, jadi di Kenjeran rasanya Pak Yona dan tim itu pernah turun. Waktu itu belum KKP sih, cuman Pak Yona dan ada beberapa angkatannya beliau dengan Prof. Liliani bangun di Kenjeran. Terus pernah juga ada di Gresik, di Ringin Anom Gresik, ini kita juga rasanya pernah terlibat, tapi saya nggak tahu angkatannya siapa. Dan memang bisa jadi memperbaikinya nggak harus satu rumah, bisa jadi butuhnya apa perbaikan toilet, contohnya di Kesemben Kulon ini. Jadi memperbaiki toilet, nggak masalah, nggak harus jadi satu rumah, diperbaiki semua. Nah, yang penting kita mempromosikan rumah itu supaya rumah sehat. Dan kita pelan-pelan membantu masyarakat. Jadi, LSM-LSM seperti Habitat for Humanity ini juga bagus untuk jadikan acuan bagaimana perbaikan kumuh yang lebih real. Karena kalau dari programnya pemerintah yang di slide tadi, kesannya kumuh itu jahat. Jadi, pokoknya yang bagus adalah perumahan pay estate. Kalau kumuh itu harus digusur. Kalau saya sih nggak setuju 100 persen ya. Walaupun, ya, saya berada di tengah-tengah. Jadi, saya bukan pro pemerintah, saya bukan pro masyarakat kumuhnya juga. Tapi saya berada di tengah-tengah karena saya pernah merasakan, atau saya pernah riset di permukiman kumuh, yang tadi di Kepulauan Seribu, di Bandung, di Surabaya juga, di Strenkali. Saya pernah juga membantu Kementerian PU untuk penanganan. Memang waktu itu penanganan tata ruang banjir sih. Yang nanti akan saya share sedikit. Jadi, ya, nggak bisa semuanya harus, maksudnya kumuh dihilangkan 100 persen, nggak bisa, menurut saya. Tapi kita bisa mengurangi dampak kesehatan. Maksudnya, ya, mungkin kalau kumuh tahap satu, nggak apa-apa deh, misalkan. Tapi jangan sampai orang itu TBC. Kayak gitu. Karena kemarin ada yang sharing bagaimana dengan kumuhnya akibatnya istrinya TBC, terus istrinya meninggal. Jadi, ya, saya lupa kelompok berapa. Nah, itu contoh-contoh yang bisa diambil. Oke. Ya, mungkin sharing saja. Memang ini saya baru saya naikin tadi malam. Kalau yang satu, ada PPT. Oh, ya, ini jadi di PPT yang saya kasih link biasa. Nanti mungkin saya share lagi di grup, ya. Saya nggak ingat link-nya. Nah, itu ada PPT-nya Bu Sara. Saya pindah masuk ke PPT baru. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dokumen yang saya naikin. Dan yang saya bahas hari ini, ini sebenarnya cuma 2, ya. Presentasi aksesibilitas sama integrasi tata ruang ini, ya. Terus yang lain saya tunjukin saja supaya... Sorry. Sebenarnya yang integrasi tata ruang ada papernya. Jadi, kita punya paper untuk menunjang PPT saya. Jadi, kalau kalian mau baca bagaimana sih menangani banjir, tapi dari sisi arsitektur. Nah, itu bisa baca papernya, terus lihat PPT-nya sekarang. Kalau desain inklusif dalam interior ini, sebenarnya saya belum sempat siapkan PPT baru, tapi rekan-rekan bisa icip-icip tentang aksesibilitas. Ini yang presentasi aksesibilitas ini nanti akan saya sharing sedikit. Kemudian yang desain inklusif dalam desain interior ini dibaca saja sendiri. Ini peraturan Menteri PU-nya ini akan dibahas sedikit dan juga ada di lampiran. Saya akan share juga peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017. Nanti saya akan jelaskan. Oke. Sebentar ya. Ini mungkin sambil ini saya tanya dulu kalau Antoni Sivan atau Seno ada? Ada, Pak. Oke, siap. Mungkin absennya setelah ini ya. Saya kagok nih kalau dipotong nanti flow-nya nggak enak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, Pak. Sabar saja. Itu yang apa, tadi yang saya WA itu tujuan pemaparan hari ini apa saja udah diterima ya. Oke, nanti tinggal diisiin aja. Mungkin kalau mau diisikan dulu itunya. Tujuan kuliah. Saya share sedikit aja tentang presentasi aksesibilitas penyandang disabilitas dalam desain arsitektur. Sebenarnya ini saya share di merancang, waktu itu saya pernah presentasi merancang empat tapi sebelum saya berangkat tahun 2017 rasanya ya, dengan Pak Dr. Roni Gunawan. Sekarang kan ketuanya Pak Roni Ang ya? Seno? Sekarang koordinatornya siapa? Pak Roni Ang ya? Apa itu Pak? Kaprodita. Bukan, bukan. Merancang empat. Kalau merancang empat Pak Roni. Pak Roni Ang sama? Pak Roni Gunawan. Pak Roni Ang. Pak Dr. Roni Gunawan udah pindah ke Atmajaya. Salah. Iya Pak. Salah, ye. Ini ketua kelas nggak pernah interaksi. Kalian di kelas apa sih? Kalau boleh tahu. Ada kelas A, kelas B, atau dari satu kelas aja nih? Sekarang. Untuk merancang ya Pak. Ini maksudnya mix nggak? Dari dua kelas masuk ke kelas saya, atau hanya satu kelas aja? Dari dua kelas ya Pak harusnya. Oke, oke. Nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Supaya, saya pengen tahu juga siapa dosennya, dan kemudian itu nanti, sebenarnya saya tahu sih. Cuman, saya ingin tahu juga kalian apakah sadar siapa dosennya, gitu-gitu ya. Ini sebenarnya saya sudah share juga ke, dulu Pak Dr. Roni Gunawan, jadi bukan Roni Ang. Pak Roni Ang dulu masih di merancang tiga dan merancang dua, waktu saya tinggal ke Australia untuk S3. Nah ini sedikit sharing aja, mungkin saya nggak akan bahas dalam ya, karena slide-nya, oh ya. Jadi slide ini, presentasi ini sama peraturan Menteri PU, ini ya peraturan Menteri PU 14 tahun 2017. Ini jangan kalian jadikan patokan dalam merancang empat ya. Tapi kalian baca-baca dulu, siapa tahu nanti pada saat merancang tujuh atau merancang lima, ya mungkin lima, enam, tujuh siapa tahu nanti bisa diterapkan lagi. Dan mungkin juga kendalanya gini, makin berkontor, aksesibilitas penyandang disabilitas makin susah. Itu yang saya sharing. Ini saya sharing aja contoh bangunan berkontor di, jadi nanti link-nya kalian bisa lihat, atau kalian bisa lihat dulu lah sambil jalan ya. Ini Butaroro Hospital Rwanda, saya nggak bahas detail satu-satu ya. Jadi kelihatan ini konturnya kayak dari bawah naik, punggung di tengah, terus kemudian turun ke bukit, jadi kayak bukit, di atas bukit. Jadi hospital-nya di atas bukit. Seperti ini. Kalian juga sama kan, desain rumah retret ya. Pokoknya gitu lah. Ini juga sama, cuman ini hospital. Hospital-nya, tapi dia kayak kalau di Indonesia kayak kelas 3 gitu. Jadi kamarnya berderet gini, jadi nggak disekat. Kemudian ventilasi silang, nggak pakai AC gitu ya. Yang menarik juga, fasilitasnya sebenarnya dia ada yang infectious disease, ada yang tidak. Jadi dia ada dua zoning. Saya nggak akan bahas dua zoning itu karena terlalu rumit. Tapi intinya mungkin kembali ke ininya ya. Jadi ada internal zone, ada inpatient zone. Kemudian ada dua lantai. Nanti saya tunjukin. Nah ini kalau zoning-zoningnya saya nggak akan detail, tapi intinya, atau mungkin gini, yang lebih gampang ini nih. Kelihatan. Jadi mungkin ini, saya zoom dulu. Jadi mereka bikin koridor dua. Jadi yang di tengah tadi, ini yang bukitnya tadi, yang di tengah. Jadi yang di tengah ini sebenarnya bukit. Bukitnya tadi. Jadi yang bukit ini dia bisa diakses dari atas. Kemudian dia ada rem. Remnya cukup curam, memang tidak standar. Tapi mereka ada rem dan mereka ada koridor dari bawah. Jadi sebenarnya dia bangunannya dua lantai. Nah, untuk kasus kalian di merancang empat, saya nggak tahu apakah boleh seperti ini. Tapi untuk kita memfasilitasi kursi roda, sebenarnya lebih ideal kalau dia flat. Jadi ini satu lantai, ini gini. Terus ini di cut, kemudian satu lantai. Nah, sehingga dia lebih mudah sirkulasinya. Cuma di merancang empat, ikuti tutor dan Pak dosen. Apa, Pak Roni Ang aja. Saya hanya sharing supaya kalian punya gambaran alternatif lain. Dan ini sirkulasinya bisa jadi seperti ini. Jadi nggak bisa lurus. Jadi dia harus memutar. Yang warna coklat ini contoh untuk sirkulasi yang di bawah tadi, koridor yang di bawah tadi. Sementara yang warna biru ini yang di lantai atas. Karena biru dan hijau itu yang lantai atas. Kemudian ada rem yang turun dari yang warna hijau ini, turun rem. Yang biru ini juga rem. Ya, gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya nggak akan banyak foto-foto. Nah, ini mungkin contohnya remnya. Ya, jadi ini remnya cukup curam sih. Cuma bisa memberikan gambaran bahwa kalian kalau bikin rem itu pasti habis spacenya. Ideal bahwa kursi rodanya bisa naik turun dengan mudah. Cuma kenyataannya nggak bisa di merancang empat. Pasti ada hambatan itu. Bagaimana solusinya? Nah, saya kasih contoh. Sebentar ya. Ini sorry saya agak cepat karena ada satu lagi. Mungkin saya yang bahasan satunya nggak dalam banget. Ini pakai lift yang outdoor gitu. Kemudian dia bisa naik ke sini. Mungkin alternatifnya juga bisa seperti ini. Ini kalau dibuka nanti kira-kira seperti ini. Oke. Jadi liftnya bisa di samping. Di kasus Indonesia, lift-lift ini harus dilindungi sama atap kalau bisa. Tapi kalau di luar negeri, misalkan di Afrika ini kan curah hujannya jarang. Jadi nggak masalah. Dia terbuka kayak gini, masih nggak masalah. Ya, nanti kalian bicarakan aja kalau memang nggak dibolehkan dengan lift ini. Berarti ada mobil golf atau misalkan tukang ojek atau apa. Siapa kan bisa jadi ya. Jadi teman-teman disabilitas di ojekin gitu. Dinaikin ojek yang roda tiga. Kemudian kursi rodanya naikin ke ojeknya. Misalkan bisa jadi kayak gitu. Ini websitenya atau di PPT-nya sudah ada di ini. Dan ada spesifikasi lift. Walaupun ini saya jadiin JPEG ya. Jadi kalian ketik aja sendiri di website cari sendiri. Spesifikasi liftnya kalau kalian butuh. Ini juga linknya di Butaro Hospital. Kalian bisa lihat sendiri di Ask Daily. Jadi sudah, menurut saya sih bagus lah. Contoh yang baik. Walaupun untuk kasus sekolah mungkin zoningnya akan beda. Jadi jangan di... Kasusnya apa ya, Anton? Kasusnya merancang kemarin apa ya? Merancang gimana, Pak? Merancang 4 kasusnya apa ya? Kita kalau merancang 4, kita sekarang bikin tempat retret, Pak. Retret. Oke. Jadi kalau hospital sama retret pasti beda ya zoningnya. Tapi kalau tempat tinggalnya pasti ada. Kemudian tempat penerima tamu pasti ada. Terus ventilasi silangnya mungkin bisa dipakai. Konsep-konsepnya mirip. Cut and fill-nya mungkin bisa jadi dibuat lebih balance. Nanti saya nggak akan jelasin cut and fill. Karena itu tugasnya tutor Anda lah. Tapi intinya kayak gitu ya. Jadi bisa dibaca. Nah ini ada sedikit aja. Peraturan Menteri PU nomor 14 tahun 2017. Ini tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Misalkan tadi rem. Kalian baca aja lah. Saya nggak akan presentasi detail. Karena juga kayaknya nggak wajib harus. Jadi di merancang 4 itu susah. Kalau dibuat harus mematuhi peraturan Menteri PU ini pasti susah. Desainnya sulit. Jadi mungkin nanti baru bisa menerapkan peraturan Menteri PU ini waktu TA mungkin. Mungkin. Waktu TA harus bisa akan akses. Nah cuman kalau kalian mau mencoba di merancang 5, merancang 7, ya di mana bentuk desainnya masih lebih nggak kompleks. Mungkin suatu saat bisa. Nah ini saya titipkan aja. Nanti saya sudah share di link kita, di lampiran kita. Nanti saya kasih lagi di WhatsApp group. Mungkin terakhir aja. Saya ada integrasi tata ruang dan tata air untuk mengurangi banjir di Surabaya. Saya nggak akan bahas seluruhnya. sebentar ya. Sebentar ya. Ada di. Saya hanya share. Kan kemarin ada yang kasus Singapur ya. Saya hanya share satu kasus aja Singapur. Ini yang rekan saya yang Bu Dr. Insino Joyce Marta Wijaya ini yang nanti akan juga presentasi. Jadi beliau dari dulu dari Kementerian Pus Air. Saya waktu itu tahun 2010 belum bergabung ke Petra. Jadi saya masih di bawah studio saya. Sampai sekarang studio juga masih ada sih. Cuman saya aktifnya lebih banyak di Petra kan. Jadi mungkin sharing aja. Kan ada teman-teman kasus yang tentang kasus Singapur ya. Nah kasus Singapur itu menarik karena memang kita sudah melihat transformasi kotanya dengan baik. Jadi dia dari kota yang sangat kumuh gitu ya. Kemudian jadi kota yang secara GDP pendapatan nasional itu sangat tinggi. Walaupun sekarang memang ada kasus juga dengan COVID-19. Tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita mengambil kasus Singapur itu waktu itu bukan hanya main-main gitu ya. Tapi kita benar-benar serius. Kemudian juga mereka selalu melakukan master plan terintegrasi. Jadi ini memang masih yang konsep plan 2001. Tapi yang terbaru juga ada di website. Nanti saya bisa share juga linknya. Mungkin setelah kuliah ya. Karena linknya ada di komputer saya di dalam. Nah mereka punya master plan dry nasional. Mereka punya master plan transportasi. Dan ada rencana pembangunan HDB New Town. Jadi bukan hanya, kalau di Indonesia kan land use plan itu kayak di color-color gitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Jadi harus ada integrasi antara empat, atau gini, konsep plan ini adalah yang menjadi rencana awal. Yang jadi dasar. Nah kemudian master plan dry nasional, master plan transportasi sama HDB New Town itu detailnya nanti. Nah sehingga itu harus dilakukan. Dan juga harus ada integrasi dari semua pihak. Jadi nggak bisa cuma, kalau di Indonesia namanya BAPECO kali ya. Urban Red Development Authority kalau di Singapura. Ini kalau di Indonesia namanya BAPECO. Kalau BAPECO itu cuma bikin land use selesai. Nah kalau di sana itu kita bergabung antara semua pihak seperti ini. Nah ini contoh aja konsep plan 2001 dan master plan Singapura. Waktu itu masih 2008. Sekarang sudah ada 2014 atau 2015. Nanti saya sharing juga. Jadi teman-teman yang buat kasusnya di Singapura, itu sebenarnya enak sekali karena land use plan-nya sudah ada. Tinggal di-download dari website di screenshot. Cuma lokasi detailnya saya belum. Atau gini, kalian searching aja nama jalannya, kemudian searching posisinya nanti di mana, kemudian kalian extract sendiri master plan-nya. Nah ini contoh aja manajemen dasnya di Singapura itu ada kawasan das konservasi, itu McCritchie. Ada kawasan das non-konservasi, artinya dia perumahan dan industri. Dan ada kawasan das Marina Barrage. Sorry, mungkin saya bales. Das itu daerah aliran sungai. Mungkin saya belum jelasin. Jadi ini bicara tentang penataan air ya. Jadi bagaimana penataan air itu mempengaruhi juga penataan kotanya. Saya nggak akan bahas dalam sih. Cuma daerah aliran sungai ini nanti kalau kita lihat di master plan-nya, itu ternyata mempengaruhi. Contohnya yang di daerah aliran sungai yang konservasi, dia nggak boleh ada dibangun-bangunan perumahan di dalam situ. Jadi ini hanya benar-benar untuk konservasi. Boleh untuk wisata, tapi tidak boleh berat. Kemudian daerah non-konservasi itu boleh dibangun perumahan dan kawasan industri non-polutif. Artinya apa? Non-polutif berarti dia nggak boleh industri-industri berat. Dan ini sudah dilakukan dengan... Jadi sebelum master plan-nya atau sebelum kotanya berkembang, itu sudah direncanakan dulu. Dan ada kawasan Dasmarina Barat. Kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke... Biasanya ke Esplanet. Esplanet sama ada Merlion. Merlion yang kecil, tapi bukan Merlion yang disentosa. Terus ada perumahan Integrated Marina Bay. Marina Bay yang ada platform, terus ada tiga block tower jadi satu. Itu Marina Bay. Itu namanya Marina Barat. Marina Barat ini adalah kawasan bangunan baru yang dibangun dengan persyaratan khusus. Jadi dia water sensitive area. Dan memang ada kawasan komersial dan sebagainya, tapi dia water sensitive. Jadi perizinannya petat sekali. Ada satu lagi, kawasan industri umum atau berat atau khusus yang tidak boleh diminum airnya. Jadi mereka sangat jelas. Jadi kawasan perumahan sama industri nggak boleh gabung. Yang itu yang jadi masalah. Jadi kalau di Indonesia, kita bisa lihat bahwa misalkan contoh saja ini bukan ini ya, tapi contohnya kan kalau kita bicara siar, itu kan jauh dari Petra. Tapi kan di Kutisari itu ada yang mepet-mepet ke siar. Itu yang sebenarnya kayaknya itu harusnya nggak boleh. Kampung-kampung di sampingnya siar itu harusnya sebenarnya itu nggak boleh dibangun. Itu kalau di Singapura, mereka sudah pisahkan dengan jelas. Dan memang 90% tanah di Singapura itu punyanya pemerintah. Ini bukan 90% catchment ya. Nanti saya bahas ya. Nanti 90% tanah total itu punyanya pemerintah. Jadi mereka bisa bikin land use seperti ini karena mereka punya tanahnya semua. Kecuali beberapa apartemen atau properti yang dibeli sama asing. Itu cuma itu. Tapi itu pun tetap mereka harus perizinannya ketat. Itu bedanya dengan Indonesia di mana perizinan Indonesia itu lemah. Ini contoh saja bagaimana dasar organisasinya. Saya nggak bahas dalam. Mungkin ini URM nanti kalian baca aja sendiri. Dan sebenarnya kayaknya nggak perlu banget ya. Kalau arsitek itu saya ajarin. Sorry, integrasi. Sorry, mungkin saya jelasin sedikit deh. Ada integrated water resource management. Jadi air itu dari mana, diolah jadi apa. Dari hujan ini dimanage seperti apa, dikendalikan seperti apa, kemudian diproses. Jadi air minum, direklamasi, kemudian dibuang lagi ke laut. Itu sebenarnya kalau di Singapura dilakukan oleh PUB namanya. Jadi kayak PDAM-nya Indonesia lah. Tapi PUB itu PDAM plus Dinas Kebersihan. Jadi dua entitas itulah. Dinas Pematusan salah. Bukan kebersihan. Dinas Pematusan. Jadi yang ngumpulin air itu dan PDAM-nya. Mereka sudah ada manajemennya. Saya nggak akan bahas detail. Karena di paper saya juga ada banyak poinnya. Tapi intinya mereka semua pakai manajemen. Pakai model, pakai banjirnya dihitung, dan ada monitoringnya juga. Ini yang beda dengan Indonesia. Jadi kalau kalian minum air PDAM jadi keruh, buka air PDAM keruh, atau rasanya nggak enak, itulah Indonesia. Susahnya karena model-model seperti ini tidak dilakukan. Langsung saja ke low impact development. Ini menarik sih karena di kasusnya Pak Ririts ini juga dicoba diterapkan. Pak Ririts Syarif bikin rainwater garden rasanya. Tapi saya belum detail ya seperti apa hasilnya. Intinya adalah taman-taman kita itu bukan hanya taman yang cantik, tapi taman yang menyerap air. Memang tidak semua kota bisa ya. Di kasus Surabaya itu tidak bisa dilakukan karena air tanahnya tinggi. Tapi kalau ada di Malang, ada di Batu, ada di Pasuruan, itu masih bisa dilakukan. Jadi ini adalah salah satu contoh terobosan Singapura. Jadi rainwater gardens. Ada juga wetland, ada swales. Kalau wetland ini ya pasti ada kolam, kemudian dia rawa gitu ya. Jadi wetland. Kalau swales ini sebenarnya dia lapangan kosong, kemudian dibuat cekung gitu ya. Jadi dia taman, tapi dia ada cekungan, dan dia posisinya lebih rendah daripada jalan. Jadi kalau dilihat di fotonya, sebenarnya mungkin nanti bisa dilihat, karena kan itu jalannya lebih tinggi. Kemudian kalau biasanya kan taman kita itu selalu lebih tinggi daripada jalan. Nah, di kasus perkotaan sebenarnya itu malah kurang baik, karena kita butuh resapan air, dan kita juga butuh tempat parkir air. Contoh saja danau-danau di Singapura, retensi. Kemudian mereka boleh juga dikelola, ditambah jadi tempat wisata. Jadi arsitek juga harusnya bisa berperan seperti ini. Jadi kita bukan hanya bikin danau-dana retensi biasa, tapi ada wisata airnya, kemudian ada aktivitas pemberdayaan masyarakatnya. Ini land transport dan sebagainya, mungkin hanya sekilas saja. Ini sudah berubah ya, ini kan tahun 2008, sekarang 2021 lebih banyak lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah ke Singapura tahun 2019, sebelum COVID-19 itu ada ring-ring baru ya, jadi MRT-nya lebih kompleks lagi daripada ini. Hanya yang pasti, makanya enaknya, saya pernah tinggal di Singapura 3 tahun, jadi makanya saya senang banget naik MRT. Ini trennya mereka. Itu karena kemana-mana saya bisa tinggal naik tren, jadi saya nggak butuh mobil di Singapura. Dan dari tren itu paling 500 meter sudah nyampe di perumahannya. Ini contoh kasus HDB Town yang di Tuapayo. Tuapayo ini memang HDB Town yang lama, jadi kalau di konsep plan-nya pasti lebih itu. Tapi bisa dilihat contohnya, ini komersilnya dikumpulin di pusat-pusat ini, kemudian yang biru-biru kecil ini yang neighborhood center. Kemudian yang ijo-ijo ini taman. Yang lain, warna-warna lain itu saya belum baca detail, tapi biasanya sekolah. Nanti ada sekolah, ada apa. Jadi fasilitas-fasilitasnya itu dari MRT lain itu, selalu biasanya MRT berhenti di komersil di pusat ini, kemudian dari situ kita jalan. Jalan ke tempat-tempat lainnya. Sekilas saja, ini sih data-data saja, bisa dibaca. Jadi mereka dapat juga tiga strategi Informational Sustainability, Financial Sustainability, Social Sustainability, dan juga dapat finalis World Habitat Awards pada tahun 2004. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan satu mungkin sebelum saya lempar ke Absen? Saya ada, Pak. Cuma kalau mau mungkin Absen dulu nggak apa sih, Pak? Nggak, nggak apa-apa. It's okay. Tanya dulu aja. Saya mau tanya berkaitan sama air sih, Pak. Penempatan air yang buat di limbah yang dibuang ke laut itu. Nah itu pertimbangannya dia ditaruh atau mungkin tempat buang ke laut itu gimana? Kan kita kan juga perlu ngambil air juga kan dari laut. Sedangkan air kan kalau di laut kan dia kan mengalir gitu kan. Entah kemana itu, Pak. Nah itu pertimbangannya gimana, Pak? Untuk penempatan atau pembuangan limbah lewat laut? Ini yang kasus mana nih? Yang di Singapur tadi, Pak. Singapur ya? Oke. Sebentar, sabar ya. Sebenarnya kalau Singapur dia nggak ada yang dibuang keluar ya. Dia pasti ada treatment khusus. Sebentar ya. Saya contoh aja. Ini kan Integrated Water Resource Management. Waternya aja. Tapi sebenarnya untuk limbahnya ada namanya DTSS. Ntar saya. Rasanya saya nggak masukin di sini. Tapi ada yang namanya DTSS. Nanti saya coba cariin ya. Jadi mereka itu kayak punya pompa. Atau sebenarnya gini nih. Ini kan ada Use Water Insure ini ya. Ada yang lihat ya. Sorry mungkin nggak kebaca detail tapi inilah ya. Collection of Use Water Insure. Jadi dari pabrik atau dari mana itu ditarik gitu. Dikumpulin ke satu tempat. Ditreatment kayak kita. Kalau kita mah versi Indonesia septic tank gitu loh ya. Jadi dari limbah pabrik atau limbah apa tuh dimasukin ke septic tank khusus gitu. Tapi kita pakai chemical ya. Kita pakai chemical diolah. Jadi pada saat dibuang keluar airnya sudah bersih. Nggak boleh air kotor gitu. Kalau di Indonesia kan ah sudah buang aja dari pabrik buang ke sungai selesai gitu kan. Nggak ada masalah. Ya makanya. Jadi si kali emas, kali... Mungkin kalau di Solo apa ya. Kali bangawan Solo kali ya. Bangawan Solo tuh jadinya kan jadi kotor banget terus macem-macem polusi dan sebagainya. Berbusa lah. Jadi makanya nggak bisa... Makanya sungai-sungainya di Indonesia kan biasanya jadi nggak bisa ABC gitu ya tadi ya. Nggak bisa cantik gitu ya. Sebentar. Ini kan kalau di Indonesia ini misalkan nih. Misalkan di Indonesia pasti diperbusa. Terus ini ada limbah orang apa, limbah orang apa. Nah itu makanya kita kurang bisa men-manage dengan baik ya. Saya juga pernah turun di Kelapa Gading juga gitu. Pabrik-pabrik biasanya buang aja ke sungai kecil ya. Nanti dari sungai kecil ke sungai besar gitu. Jadi semua limbah masuk ke sungai. Memang mereka udah treatment sih. Cuman kualitas... Kalau di Singapura itu kualitas air yang dibuang ke sungai itu pasti harus bagus. Jadi makanya dia pabrik-pabriknya jadinya high-tech. Jadi mahal. Jadi makanya pabrik kalau Anda nanti suatu saat Antonius Ivan punya duit. Atau misalkan suatu saat kerja. Kita doakan ya teman-teman ada yang kerja ke Singapura misalkan. Ada Pak Eriko, ada beberapa alumni kita kan di sana. Begitu sampai di sana mereka kaget gitu. Karena di pinggir sungai itu wah cantik gitu. Nah supaya cantik itu biasanya. Pabrik-pabriknya ini harus manage dulu. Kan tadi saya juga tadi sudah tunjukin ya. Ada DTSS. Sorry, ada collection of water sewage. Ada treatment of used water. Ini kalau ini air kotor yang dari sewage gitu ya. Tapi ada treatmentnya tuh. Sebelum dibuang ke sungai atau ke laut. Bahkan dari laut pun ada desalinasi. Ini pabrik desalinasi ini sudah lebih banyak sekarang. Kalau ini kan tahun 2010 saya presentasi, pabrik desalinasinya baru dua rasanya. Sekarang ada tiga atau empat rasanya. Sudah bagus. Makanya bisa dibilang Singapura lebih sustainable secara keseluruhan ya. Memang secara biaya investasinya jadi besar. Betul. Kalau kita coba terapin itu di Indonesia mungkin nggak akan nutup juga biayanya. Tapi ini yang buat teman-teman. Makanya saya coba sharing yang bagus-bagus gitu ya. Supaya kita jangan ngomongin hanya kumo. Jangan gusur gitu ya. That's already the past gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kita kumunya harus nol. Iya kata siapa yang kita bisa membuat kumu nol gitu kan. Yang kita bisa lakukan adalah kenapa nggak kita kelola kota kita dengan baik gitu. Nah kalau kita kelola kotanya dengan baik gitu. Itu pasti bisa suatu saat hasilnya akan lebih baik juga maksimal gitu ya. Saya jujur aja kalau cerita tentang water resource management nanti lebih tepat bisa dilempar pada saat Bu Dr. Joyce Wijaya sharing ya nanti kalau ada pertanyaan lagi. Karena beliau memang ahli water resource management gitu ya. Tapi secara umum kayaknya kalau arsitek kan butuhnya oh ya supaya cantik gimana ya. Nah taman kita itu diolah gitu kan. Taman kita diolah jadi swale gitu. Rain garden gitu. Bioretention dan sebagainya. Jadi kita minimal itu ya. Terus kalau bisa juga ada. Sorry di sini nggak ada gambarnya. Tapi di slide kita banyak sebenarnya contoh-contohnya. Bisa dilihat nanti. Sebentar. Mungkin saya contohin aja ini ya. Oh ini ada. Saya ada. Sebentar ya. Nah ini. Saya lupa slide ini saya mau tunjukin juga sebentar aja. Jadi kalau dari air hujan itu kita bisa tampung gitu ya. Masukin ke rainwater ini. Nah kemudian itu bisa diolah, dipakai untuk non-potable. Memang juga nggak bisa dipakai buat minum ya. Karena air hujan kita ada beberapa hujan asam. Tapi dia bisa mengurangi toilet ya. Terus buat cuci-cuci baju. Kalau baju kita masih oke kan masih nggak masalah. Terus buat cuci. Buat nyiram-nyiram tanaman dan mobil gitu ya. Jadi ini memang kita harus coba lakukan. Ya. Oke. Oke. Sementara itu cukup ya. Kita absen dulu ya. Sementara. Kita akan coba tanya jawab setelah ini. Saya jin juga off sebentar. Saya ke belakang. Ya silahkan Ivan. Buat QR code ya Pak ya. Terserah mau QR mau. Oke. Ini coba aku share dulu. Oke. Oke itu mungkin bisa di-scan guys. Kalau ada yang nggak bisa mungkin bisa di-chat. Nanti aku absen ini. Oke. QR-nya di aku kok kepotong ya? Kepotong gimana? Yang bawahnya nggak bisa. Oh se. Naikin dikit Pan. Itunya naikin dikit. Se. Cara ini gimana ya? Sebentar guys. Oh ya udah. Udah kelihatan nggak? Oke. 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 Terima kasih. 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 Benediktus Adrian Haris. Bentlei Susanto. Bentlei Susanto. Adil. Ini aku panggil lagi yang masih tadi. Randy Yohanes. Randy Yohanes. Oh ya oke. Jerry Julio. Ya Pak, ini sudah sih Pak. Sudah semua. Oke, siap. Oke, makasih. Thank you. Sebentar ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Supaya gampang kayaknya lebih enak. Kalian chat dulu, kalian chat dulu namanya sebelum nanya ya. Atau masih galau. Kapan pemasukan lagi berikutnya. Kapan pemasukan lagi berikutnya, Seno? Kenapa Pak? Pemasukan lagi kapan, Seno? Pemasukan... Oh, merancang tak Pak? Merecang. Eval-nya tanggal 11 April sih Pak. Eval 2. Untuk blog plan. Oh, ini UTS saya bisa di anak tirikan. Yang penting sudah. Gak masalah sih. Yang penting kalian merancang partnya lulus ya. Iya Pak. Kalau saya sih pasti lulus lah. Cuman ini. Oke, mungkin kalau... Ini gak ada pertanyaan? Beneran? Serius? Atau mungkin terlalu banyak ya? Apakah terlalu banyak tadi, Seno? Terlalu banyak? Terlalu banyak sih. Ya cukup sih Pak harusnya. Gak terlalu banyak juga. Oke. Mungkin gini ya. Mungkin karena tadi loncat-loncat gitu ya. Karena sebenarnya kita sudah banyak meng-cover masalah perumahan secara umum. Kemarin karena dari 6 kelompok sebenarnya diulang-ulang gitu ya. Cuman kayak misalkan aksesibilitas, disabilitas ini belum. Terus saya pikir kalian juga kontur ya. Bangunan kontur kan. Jadi bagus lah kalau misalkan. Ini kalian lihat lah ininya apa. Arts Daily-nya mungkin lebih detail. Saya juga ada paper-nya sih nanti. Kalian bisa baca juga paper saya. Tapi kan kalau di Arts Daily mungkin lebih enak ya. Sebentar-sebentar. Mungkin saya mundur dulu sebentar. Ini ada sih sebenarnya di... Ini saya. Sebentar saya cat ya. Jadi kalian kalau mau lihat paper-paper yang saya presentasikan hari ini ada. Ini ada Putaro. Ini sudah ada. Kalau mau bahasa Indonesia-nya ya. Tapi ininya... Sorry, sorry. Ini slide-nya sih sebenarnya cuman ini aja. Lengkap aja sih gitu. Jadi kalian bisa baca paper-papernya sama... Oh iya, ini kan perumahan ya. Jadi kalau hospital-nya sih sebenarnya nggak terlalu perlu. Saya hanya sharing bagaimana teman-teman bisa mengatasi kontur. Kalau perumahan tapi kontur gimana. Dan juga biasanya... Kalau di perumahan kita pada umumnya biasanya cut and fill-nya tidak terlalu... Misalnya contohnya gini ya. Sebentar, saya tunjukin aja pakai ini. Biasanya kalau di Indonesia itu cut, 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 cut gitu. Jadi cut-nya banyak gitu ya. Untuk di kasus kursi roda, untuk kita kalau kita untuk rumah sakit, kita harus cut-nya memang minimal. Cuman nggak bisa semua turun undak-undakan gitu ya. Waktu di merancang 4, apakah ada yang... Ini bebas ya pertanyaan saya terbuka. Bukan hanya seno. Masalahnya yang lain nggak ngomong. Jadi saya pikir mungkin karena mic-nya rusak juga. Nggak tahu ya. Kalau yang mic-nya rusak boleh di chat gitu lah. Pak, saya punya komentar. Tapi mic saya rusak, nggak masalah. Mungkin ada yang komentar. Apakah waktu saat merancang, Pak, saya cut and fill-nya harus minimal. Jadi saya berundak-undak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Halo? Nggak ada sih, Pak. Lebih bebas untuk cut and fill-nya. Cut and fill-nya. Oh iya, pasti mungkin juga nggak boleh semuanya. Semua satu bukit gini di cut, ratain. Ya nggak boleh juga sih. Jadi dia harus bijak gitu ya. Cuma kalau, dan ini jangan diterapkan langsung di merancang 4 ya kan. Saya baru ngasih tahu sekarang nanti desain Anda rombak semua gitu kan ya. Ikutin tutor aja yang kemarin sudah dibimbing, ikutin tutor. Atau bahkan ini mungkin pesen apa, disimpan aja untuk nanti TA. Siapa tahu nanti TA-nya seno. Misalkan rumah sakit di Papua gitu kan. Terus berkontur. Wah, ini sudah ada contohnya rumah sakit Butaro gitu ya. Itu contoh aja. Intinya sih gitu sih. Nggak harus sampai. Untuk materi-materi saya tambahan ini, nggak harus diterapkan dalam merancang juga. Cuma kan lumayan bagus ya. Terus saya juga mungkin sharing aja. Peraturan Menteri PU ini wajib ya. Nanti kalau kalian lulus, itu peraturan Menteri PU ini wajib diterapkan. Dan ada sanksinya sekarang. Jadi kalau menurut Undang-Undang 8 tahun 2016, kalau tidak memfasilitasi disabilitas, itu arsiteknya bisa dituntut. Jadi kalian juga harus hati-hati mulai. Mungkin kalau di merancang 4, agak kesulitan untuk ngerapin standar ini. Tapi di merancang 5 sama merancang 7, sudah pasti bisa. Pasti akan ditanya. Apalagi kalau tutorialnya saya. Saya galak banget. Tangga kebakaran mana, lift mana. Jadi selalu galak. Jadi kalau nanti pas merancang, jangan sampai ketemu Pak Gunthe. Pusing, karena desainnya selalu tangga kebakaran. Kalau tata ruang, tata air ini, saya cuma sharing aja. Kita ada berbagai masalah banjir. Sebenarnya saya ada kasus-kasus Singapura, Belanda, Pantai Indah Kapuk. Terus ada perencanaan tata ruang komprehensifnya. Gimana? Terus ada polder. Saya sebenarnya tidak mau bahas ke arah polder dan sebagainya. Karena itu mungkin di bawah mata kuliahnya Pak Benny Perbantanu. Jadi nanti mungkin saya akan mengajar bersama beliau. Kalau beliau mau transfer mata kuliahnya. Maksudnya mau team teaching sama saya, saya nanti akan sharing ke Pak Benny Perbantanu. Tapi sejauh ini memang urban polder ini susah. Karena Indonesia belum terpikir seperti kasus Singapura tadi. Kalau Anda lihat di Singapura tadi kan komprehensif banget. Marina Baratnya semua dipikirin. Kalau Indonesia ini kita banjir, kasih pompa. Pompa buang kemana saluran terdekat. Saluran terdekat buang kemana ke sawah tetangga. Sawah tetangganya dibangun, sudah lah banjirnya hilang. Gak ada pilihan. Airnya larinya pasti ke dalam perumahan. Itu susahnya Indonesia. Tapi semoga ibu kota baru kita lebih baik. Atau minimal kalau Seno pulang ke Papua, Seno jadi wali kota, Seno harus bikin lebih bagus. Siapa tahu Pak Gunawan diundang jadi narasumber. Kita bikin konsep plan yang lebih bagus di Jayapura. Atau di Solo. Misalkan nanti Ivan atau Calvin Syeng bikin di Banyuwangi. Pokoknya semua bikin di masing-masing daerahnya masing-masing. Cuman kalau bisa menggunakan teori-teori yang saya coba ajari. Intinya gitu. Kita masih ada 40 menit loh. Mungkin ada pertanyaan tambahan? Ada yang lain? Mumpung saya masih gini. Hari ini kalian beruntung karena saya tidak ada meeting sama supervisor S3 saya. Biasanya, sorry ya, saya jujur saja, saya sharing saja. Saya kan lagi S3 ini setiap hari Jumat, sorry, saya lagi beresin S3 saya sampai bulan Juli. Jadi mohon maaf, kenapa saya kuliahnya nggak bisa 7.30 sampai 9.30 per hari? Karena saya kira-kira jam 10 itu saya harus meeting dengan pembimbing saya. Jadi mohon maaf, jam 9 tank itu kemarin, misalkan minggu lalu, ayo selesai-selesai gitu. Karena saya memang nggak bisa, saya kan harus persiapan makan siang. Di sini, di Brisbane, soalnya selisih 3 jam. Jadi kalau di Indonesia jam 9, berarti saya di sini jam 12. Saya harus makan siang dulu sebelum ketemu jam 1. Jadi setengah jam harus makan dulu sebelum ketemu supervisor. Makanya kuliah kita selalu terpotong setengah jam. Nah, hari ini sebenarnya saya mau bahas banyak ini supaya bisa mancing juga. Kalau misalkan ada pertanyaan dari merancang atau apa yang konseptual, mungkin bisa juga nggak masalah, tanyain aja. Siapa tahu memang susah ya. Tapi kayaknya sih kalau dari merancang, agak beda ya. Fokusnya ke analisa kontur gitu, kira-kira. Kira-kira sih gitu. Atau, oke. Mungkin ada pertanyaan dulu dari slide-slide ini. Saya daripada pindah slide dulu. Atau mau ditembak. Ini kayaknya kalau lagi zoom online nih, harusnya tembak-tembakan ini ya. Maksudnya, tembakan pertanyaan ya. Boleh sih. Siapa yang mau ditanya? Atau siapa yang mau nanya? Kalau nggak mau nanya, saya tembak. Pertanyaan loh. Nggak harus seno ya. Atau jangan seno deh, bosan. Seno, Anton, bosan. Calvin, Calvin, hari ini cukup ya. Berikutnya, boleh. Nggak, silakan. Sebenarnya pertanyaan itu bebas. Cuman, ayo yang lain, monggo, monggo. Silakan. Mari, mari. Menanyakan, silakan. Atau mau saya tanya? Ini balik ya. Boleh ya. Karena tidak ada pertanyaan. Oke. Share-in. Share-in ada? Iya, ada. Oke. Ada pertanyaan nggak? Share-in. Atau ada kesulitan nggak di merancang 4 yang terkait sama permukiman atau apa? Terserah lah. Kita masih punya 40 menit. Oke. Enggak sih, dulu-dulu pernah pikiran kan. Misalnya bangun kelas, bangun kayak perumahan yang kayak citralen dan lain-lain. Itu kan bangunannya banyak. Jadi, alsiteknya itu, gambarnya itu dikali. Maksudnya, pendanaannya itu berarti dikaliin perumahnya gitu atau semangat. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kan rugi dia satu gambar, tapi sama developernya bisa dikaliin. Iya, iya. Bahkan sebenarnya itu karyawannya, saya dulu pernah kerja di developer. Jadi, bukan hanya rugi gambarnya ya. V-nya juga nggak dapet itu. Bukan citralen ya. Maksudnya, developer itu mungkin ada praktek-praktek yang kurang terpuji juga. gitu maksudnya ya. Oke. Saya setuju. Saya setuju. Sebenarnya mungkin yang lebih tepat adalah desain pertama biasanya misalkan saya dapet klien, itu dia misalkan aja 3%. Misalkan dari harga. Soalnya ada macam-macam ya. Ada yang pakai 100 ribu per meter persegi gambar. Ada yang pakai 3% fee. Ada yang pakai 5% fee. Dan sebagainya itu macam-macam. Sudah ada sebenarnya peraturan IAI ya. Nanti bisa dicari standar fee. Ini contoh ya. Sekarang dengan googling itu gampang kok ya. Kalau ini, saya kasih link-nya juga deh. Itu sudah ada kok. Di honorarium ini sudah ada. Masing-masing itu sudah memberikan. Sebentar ya. Jadi sudah ada honor-nya berapa, ininya berapa. Jadi buat teman-teman yang nanti, atau mungkin sharing nanti abis ini misalkan sama papa buka sendiri misalnya kayak gitu ya. Nanti suatu saat kan punya STRA, SKK, dan desensi. Pokoknya sudah lengkap lah suratnya ya. Nanti langsung bisa ini. Nah, ini ada standarnya. 2,5%. Misalkan. Misalkan aja perumahan ya. Perumahan itu kan kategori 1 kayaknya ya. Saya juga kurang detail, tapi. Bangunan sosial ini tipe hunian asrama. Oke, tipe hunian asrama, betul. Kategori 1. Itu berarti 6,5%. Misalkan aja satu rumah tinggal mungkin yang umum kan antara 2 miliar ya. 200 juta lah, 6,5%. Oke. Rumah pertama itu 6,5%. Betul. Dari nilainya. Misalkan rumahnya 200 juta, berarti 6,5% dari 200 juta. Itu fee-nya sharing. Seperti kan ya. Kalau sharing ini di-hire sama perumahan X, kan desainnya 100, Pak. Nah, rumah kedua itu nggak dapet 6,5%. Cuma dapet 50%-nya doang. 50% saja dari 6,5 x 200. Saya nggak jago matematika. Nanti dihitung sendiri saja. Kayaknya 13 jutaan rasanya ya. 13-an lah. Ya, pokoknya gitu ya. 13-an lah kira-kira. Anggap aja 13 juta itu fee pertama. Nah, kalau dapet kedua itu 50%-nya. Jadi, cuman 5 juta. Fee berikutnya, cuman berapa persennya lagi? Nanti bagi lagi gitu. Jadi, nanti makin lama, makin kecil. Cuman kan gambarnya nggak perlu berulang-ulang. Kalau satu lokasi ya. Kalau satu lokasi yang sama, kan gambarnya nggak perlu berulang-ulang. Jadi, dia keuntungannya seperti itu. Jadi, bisa dinego. Nah, yang jadi penting adalah kalau menurut saya, Anda atau teman-teman ini harus negosiasi dengan developernya. Kenapa Anda harus dapat 6,5% atau dapat persentase itu. Kadang-kadang ya kita untuk dapetin segini saja, belum tentu ada yang mau ya. Misalkan kurang dari 200 juta ya. Oh ya, mungkin saya bahas sedikit ya. Kategori bangunan khusus sosial 1, 2, 3. Ini ada deskripsinya. Ini honorarium Jakarta. Kalau Jakarta pasti lebih mahal sedikit. Bangunan khusus itu adalah ini oleh pemerintah, pusat. Mungkin stadium gitu ya. Dan bangunan-bangunan besar. Bangunan sosial itu sudah jelas pasti kita enggak. Biasanya teman-teman Petra itu jarang main di daerah ini. Atau kalau main di, misalkan bangunan gereja, misalkan desain gereja, biasanya dia persembahan. Jadi, biasanya desain fee-nya enggak ada juga biasanya. Tapi sebenarnya 2,5%. Itu wajar. Nah, bangunan kategori 1, ini contoh. Kompositasnya rendah, tipe hunian, industri komersial. Ini contoh bangunan tipe 1. Ini 6,5. Tadi kan ya, sudah. Bangunan yang tipe 2 dan tipe selanjutnya pasti lebih mahal. Jadi, teman-teman sudah harus sadar itu. Jadi, lihat ya, 6,5%. Kemudian kalau bangunan tipe 2, 7%. Kemudian bangunan tipe 3, 8%. Dan sebagainya. Makin tinggi nilainya, presentasinya makin kecil. Karena kita akan dapatnya lebih gede. Duitnya akan lebih gede. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya, saya pernah mendesain pabrik, rumah, dan sebagainya. Malah justru yang bangunan yang lebih luas, itu lebih susah sebenarnya. Jadi, belum tentu juga bangunan lebih besar itu lebih mudah. Tapi ya, mungkin itu solusinya. Kalian jago-jago saja. Desainnya jangan mudah ditiru. Kalau mau kaya ya. Dan sebenarnya share-in yang lebih kaya adalah developernya. Jadi share-in sama teman-teman, jangan jadi arsitek-nya. Share-in beli tanah sendiri. Iya dong. Tapi kan developer modelnya lebih ada. Nah, itu. Makanya. It's up to you. Sebenarnya saya juga pernah jadi mau. Saya pernah, almarhum papa saya, pernah punya modal. Bisa nggak kita jadi kontraktor? Dia langsung bilang cash flow-nya yang nggak kuat. Nah, itu yang jadi masalah. Kita harus punya cash flow minimal. Minimal seharga 50% dari harga properti rumahnya. Misalkan kita membangun rumah 1M. Berarti kita minimal punya cash flow 500 juta. 500 juta itu muter. Cash flow-nya ya. Nah, itu kan berat. Ya, memang. Tapi untungnya paling gede. Jadi kalau Anda desainer tok, dapat 6,5. Kalau kontraktor bisa sampai 20%, itu normal. Bisa lebih ya. Kalau developer bisa jadi 50% dari harga. Karena Anda beli tanah, misalkan 3 juta, atau 1 juta deh misalkannya. Tanahnya di pasuruan 1 juta per meter. Anda jual, itu sudah jadi harga per meternya bisa jadi 10 juta. Jadi, sudah naik banget. Apalagi harga tanah. Kalau harga bangunan biasanya makin lama makin turun. Tapi kalau harga tanah makin lama makin naik. Jadi makanya spekulasi tanah yang paling mudah dilakukan. Oke, semoga menjawab ya. Menjawab nggak? Terima kasih, Pak. Oke. Ayo, mari-mari. Masa saya harus tunjukin satu-satu nih? Ada lagi nggak yang komen? Ini masih panjang nih. Saya menunjuk lagi ya. Patricia, Sonia, Cahyadi. Ada nggak? Patricia, Sonia. Iya, Pak. Oke. Ngomong yang lebih keras. Ada pertanyaan nggak? Apapun lah. Terserah dari minggu lalu boleh, dari minggu sekarang boleh. Atau dari kasus Anda di merancang, atau dari mana. Terserah, silakan. Supaya masih ada waktu setengah jam lagi. Saya masih bisa, Pak. Mari, silakan. Kalau tadi saya belum ada, Pak. Oh, gitu. Oke. Tadi sharing, sorry. Sharing tadi kelompok berapa ya? Kelompok dua. Oke. Saya nyatet dulu aja. Saya belum ada. Oke. Atau saya tanya deh. Karena tidak ada pertanyaan, saya tanya balik. Kalau Patricia bekerja di sebuah konsultan perumahan, atau konsultan desain, konsultan perumahan, Anda ditantang untuk bikin rumah yang murah, tapi nggak aksesibel untuk disabilitas kursi roda, misalkan kayak gitu ya. Kira-kira Anda punya nggak pendapat Anda apa untuk meyakinkan si klien ini, supaya, oh, ini lebih mahal, tapi bagus loh, atau gimana. Terserah. Bisa nggak? Kasih pendapat dong. Halo? Halo? Itu saya chat juga ya. Halo? Gimana, Pak? Gimana? Saya ulang, saya ulang ya. Mesti ngantuk nih. Apakah pendapat Anda kalau desain rumah, Anda dipaksa untuk desain rumah, tapi belum aksesibel? Ini nggak ada argumentasi nggak? Nggak aksesibel buat kursi roda, minimal kan gitu kan ya. Gampang kan. Kursi roda pasti pintunya butuh lebih lebar, koridornya lebih lebar, gitu-gitu. Tapi lebih mahal. Coba ada komentar nggak? Oke. Halo? Nggak apa-apa deh. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Bilang. Nggak apa-apa. Saya nggak maksud kok. Ayo, silakan. Kalau salah juga nggak masalah ya. Jadi, saya nggak akan menilai keaktifan itu dari kesalahan jawaban ya. Jadi, kalau jawabannya salah gimana, Pak? Saya nggak masalah. Nggak masalah. Ayo. Ini keaktifan kalian ya. Mari, mari. Patricia. Halo? Ada trouble nggak? Mungkin kasih tahu ke kliennya kalau mungkin suatu saat kalau terjadi sesuatu, butuh akses. Oke. Jadi, meyakinkan klien ya. Oke. That's cool. Ya. Ditambahin dikit ya. Sebenarnya yang jadi masalah adalah, misalkan suatu saat yang tinggal di situ, orangnya makin tua. Ya, contohnya mama saya misalkan. Mama saya tadinya tinggal di perumahan yang kurang akses. Atau sudah cukup akses sih. Cuman, kalau masuk ke dalam rumah ada tangganya. Ternyata misalkan sekarang sudah 60 tahun kan. Nah, susah. Jadi, jalan kaki masuk ke dalam rumah itu butuh tongkat. Nggak harus, nggak kursi roda. Tapi kemarin sempat nggak bisa berjalan karena kakinya injured, karena kakinya cedera. Nah, itu ternyata kesulitan. Nah, sebenarnya pasar kita kalau tidak aksesibel, itu pasar kita akan terbatas untuk orang yang usianya di bawah 60 tahun. Bikin rumah, tapi orang untuk usia 60 tahun. Nah, itu jadi malah sebenarnya kita akan lebih menguntungkan kalau rumah kita aksesibel dan pasarnya lebih luas. Ya, kayak gitu ya. Memang biayanya harus dihitung kembali. Jadi, memang Patricia dan teman-teman harus jago bikin RAB, bikin rencana anggaran biaya. Sudah pernah diajarin rencana anggaran biaya nggak? Belum, Mbak. Oh, nggak pernah tahu rencana anggaran biaya. Sudah semester 4. Pak Kun biasanya yang ngajar? Belum dapat Pak Kun, ya? Belum dapat, Pak. Oke. Siapa ini, sorry? Christian, Pak. Siapa? Christian, Pak. Christian, oke. Kelompok berapa, Chris? Christian, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Jadi, selama di S1, dalam 4 tahun, rencana biaya, misalkan, misalkan, fondasi berapa itu? Nggak tahu. Per meter, fondasi berapa? Belum, ya? Oke. Ya, it's okay. Nah, nanti kalian belajar dulu RAB-nya. Jadi, desain yang cantik itu tidak lengkap kalau RAB-nya kemahalan. Rencana anggaran biayanya kemahalan. Nah, itu kalian juga harus lihat. Oke. Sekarang saya, makasih Patricia dan Christian. sebentar ya. Saya cari lagi ya. Ini saya kayak ini aja. Penagi hutang. Putu Gede Iswarada ada ya? Iya, Pak. Oke. Saya nanya ya. Kalau Anda dari Bali ya? Bukan? Iya, Pak. Saya dari Bali. Oke. Tinggal di Bali atau sudah lama menetap di luar? Saya tinggal di Bali. Saya baru di Sarawaya. Oh, oke. Enggak-enggak. Tapi berarti di Bali ya? Oke. Kalau perumahan Anda itu di... Sorry ya. Bukan nanya ini. Tapi contoh aja. Di dalam kampung adat gitu atau di perkotaan? Kampung adat gitu, Pak. Oke. That's cool. Oke. Sorry, ini belum dibahas. Tapi mungkin minggu-minggu depan kita bisa sharing ya. Oke. Kalau menurut Anda, ada pengaruh nggak sih COVID ini terhadap... Atau gini, lebih tepatnya gini. Apakah... Kan Anda sekarang di Surabaya ya? Apakah zoning-nya kampung adat itu lebih bagus untuk menahan COVID? Atau kira-kira zoning-nya kampung, tahu ya? Ada Nawasange kan? Tahu ya? Nawasange tahu ya? Saya belum bahas. Belum bahas. Oke. Nanti setelah setelah apa merancang empat pulang, nanti harus belajar sama Pak Igustin Yuman Sulendra. Beliau juga guru saya masalah rumah Bali. Saya juga riset rumah Bali. Nanti saya coba kasih link-nya ya. Tapi bisa pelajari. Nah, oke. Balik lagi gini. Mungkin saya nggak ini deh. Saya bahas yang Indonesia aja deh. Kalau rumah Bali nanti juga susah. Apakah ada isu-isu perumahan di kawasan Anda sendiri? Isu-isu rumah di komplek atau di kampung adat ada? Kira-kira apa? Permasalahan yang ada di sana? Bisa nggak sharing? Jangan yang sharing rahasia buruk ya, tapi masalah secara umum aja lah. Kira-kira. Masalah umum ya. Kalau dari perumahan sih, gimana ya? Kalau di desa saya itu, Pak, kayak kita tuh gimana ya? Kayak kita tuh kayak deket gitu kan. Soalnya sering ada kegiatan kumpul-kumpul gitu kan. Terus sampai sampai misalkan daerah rumah kita tuh kan private gitu kan, Pak. Cuman kalau di rumah saya itu misalkan kita udah kenal gitu, tiba-tiba mereka udah kayak masuk-masuk aja gitu tanpa ada ngomong gitu. Padahal misalkan dia dari desa lain terus kayak tiba-tiba kayak masuk-masuk aja misalkan layangannya putus gitu. Tiba-tiba masuk-masuk aja gitu. Nah itu menurut saya saya kurang nyaman sih. cuman cuman kayak di Bali tuh mereka kayak biasa-biasa aja kayak gitu sih. Iya sih, Pak. Oke. That's cool. Sebenarnya ini saya kasih contoh paper saya yang rumah Bali. Saya sekilas aja sekilas bahas ya. Yang menarik sebenarnya barusan siapa Puto Gede bisa nangkep ya. Walaupun mungkin sharing aja sedikit. saya pernah riset di Bali AGE. Jadi bukan Bali yang baru. Jadi kampungnya kampung tradisional Bali Tenganan. Saya nggak tahu ini dekat dari rumah atau jauh ya? Dengan ini. Dengan Puto Gede. Sorry. Halo? Tenganan, Pak. Tenganan jauh nggak? Atau Tenganan ini Anda itu termasuk Bali yang lebih modern atau Bali yang masih Bali AGE? Bukan Bali modern ya? Bali tradisional biasa atau Bali AGE? Rumah Bali Tenganan saya baru bertahun kali dengar sih, Pak. Baru Tenganan. Oke. Nanti waktu pulang Anda harus main. Pulang. Anda harus apa? Ini bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan ya? Oke. Nah, yang menarik itu untuk di Bali AGE itu kita atau saya langsung zoom ke rumahnya dulu lah ya. Kalau kalian kalau kalian nanti sempat ke sana atau ini Puto Gede dan teman-teman yang dari Bali siapa ya? Banyak ya? Gede Krishna siapa-siapa? Arkarna ayo kalau pulang sempatin cari Bali AGE bukan hanya atau perumahan yang biasa juga boleh coba pelajari ya kalau dananya terbatas pulang ke kampung sendiri ya riset sendiri aja pelan-pelan. Cepat kalau contoh ini Bali AGE kalian sempat ke tengahanan atau ke yang Bali AGE itu menariknya mereka punya tiga atau utama ada Madya yang ada di tengah-tengahnya ada Niste ada utama Madya sama Nista jadi ada tiga kalau biasanya kita di rumah Bali biasa itu ada sembilan ya utama-utama utama Madya jadi ada gridnya utama Madya Nista terus di grid sama utama Madya Nista jadi kayak kotak sembilan kotak gitu ya kalau biasanya Nawasange tapi kalau di Bali AGE ternyata cuma ada utama ada Madya sama Niste yang menarik utama Madya Nistanya di sana adalah yang bagian utama itu di sisi depan rumah kemudian yang Madya itu di peralihan yang kemudian di dapur dan toilet itu di tempat Niste nah biasanya juga ada public facility jadi kalau di utama itu ada beberapa fasilitas ini contoh aja utamanya di daerah depan ya sama Sanggah sebentar ya ini sebenarnya lebih baik nanti mungkin di-share ulang sama Pak Nyoman Sulendra ya nanti kita tanya-jawab sama Pak saya lagi nunggu beliau kosong tapi beliau yang bantu saya bisa riset ke Bali AG ini karena beliau yang ngajak jadi saya waktu itu pernah riset satu semester bersama beliau ini contoh aja ada zoning utama ada zoning Madya ada zoning Niste ini di rumah biasa yang kita lihat di perumahan biasa nggak ada nggak ada utama Madya Niste pasti nggak ada oh iya satu lagi ada namanya Sanggah ini kalau saya salah ngomong tolong dikoreksi ya Sanggah Persimpangan Sanggah Kelot atau Kemulan ada Balai Boga ya itu satu dua dan tiga ini daerah yang utama gitu ya jadi biasanya tempat untuk orang tua dan tempat untuk kayak benda-benda adat gitu ya benda-benda warisan adat itu mereka taruh di utama ya sorry ini jalan ini jalan depan ini jalan depan ini ada gate-nya kemudian ini yang utama kemudian ada yang Madil ada Bali Meten ada Bali Tengah Bali Meten itu untuk anak-anak cewek yang belum nikah ada Bali Tengah itu untuk apa biasanya acara-acara adat dan untuk pertemuan tamu ya terus ada ada 6 Matah itu ada courtyard ada courtyardnya ada lapangannya gitu ya terus kemudian ada 7 awangan sebentar ya sorry 7 itu awangan di depan sorry salah 7 itu di depan yang menarik karena diatur ya intinya mungkin nanti bisa dibaca lagi juga paper saya ada utama Madinista nah di Indonesia kita punya kearifan-kearifan lokal seperti ini saya nggak tahu di Papua mungkin zoningnya Honai beda lagi gitu ya zoningnya rumah panjang di Dayak di Kalimantan beda lagi jadi seharusnya kalau kita mendesain sebuah arsitektur ya tadi kan Anda bilang oh enak aja Pak orangnya masuk-masuk nah masalahnya adalah itu kebiasaan kita gitu ya jadi kita karena kita tuh kolegialitasnya atau komunalitasnya tinggi jadi kadang-kadang rumahnya tanpa apa tanpa dinding atau ada dinding tapi pintunya nggak ada ini kan kamar-kamar ini nggak ada pintunya nanti saya coba tunjukin foto-fotonya kalau udah kosong nanti saya coba pipet ini saya share nah yang menarik adalah waktu kami lihat kesana sekarang berubah di daerah utama ini jadi tempat jualan komersial terus di nomor 6 ini biasanya ada tempat weaving ada tempat menganyam sebentar saya contohin oh ini nggak kelihatan tapi pokoknya gitu ya nah ada ada fungsi-fungsi lain yang sebenarnya menarik dan kita harusnya kita bisa mengadaptasi konsep-konsep baru ini jadi tradisional ketemu modern misalnya kayak gitu saya nggak tahu di rumahnya Putu Gede ada yang jualan ada juga jualan-jualan tradisional seperti apa maksudnya bukan jualan maksudnya ada industri-industri anyaman ada apa tenun gitu-gitu ada nggak yang kayak gitu sih nggak ada sih pak mungkin kayak lebih ke jual buah-buahan gitu aja sih oke oke ya itu oke tapi kan intinya balik lagi ini apa kita mulai belajar ya kalau kita jadi arsitek itu kita harus tahu culture kita kita harus tahu budaya kita gitu ya dan sebagainya jadi bisa adaptif terhadap desain gitu dan juga fokusnya jangan kita sebagai arsitek tapi fokusnya dalam masyarakat sebagai penggunanya jadi cara pandang kacamata kita harus dirubah biasanya kalau kita merancang 4 pokoknya ini zoningnya gini mungkin merancang 3 ya karena lebih lebih gampang ini pengennya restoran pak restorannya apa pokoknya restoran kesannya malam hari misalkan aja tutupin semua pak jadi restorannya tertutup semua jadi jendelanya pintunya cuma 2 suasananya seperti malam hari ya itu bisa seperti itu tapi kita kenapa nggak mencoba menciptakan restoran pak tapi menghadap taman yang cantik kayak tadi kan ada waterfront yang cantik ada sungai yang cantik dan sebagainya jadi kita mengintegrasikan konsep yang ada di kawasan kita bukan bukan hanya inginnya kita nah itu intinya kira-kira seperti itu ya semoga nanti kita bisa coba satu saat nanti saya mampir ke kampungnya saya pengen lihat juga kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan saya juga senang ke kampung-kampung ya di Kediri misalkan waktu itu bareng sama COP saya pernah jadi pendampingnya COP saya turun di Kediri melihat kondisi kampungnya dan kita mengusulkan suatu usulan kalau ada teman-teman yang tertarik juga ke kampung artinya Bu Sylvia sama Bu Ani sama Pak Wira lagi mendampingi kampung Wonosalam ada yang ikut nggak atau belum ya KKP belum ya semester ini belum ikut ya Puto Gede udah ikut KKP atau mau ikut KKP atau mau ikut COP belum ikut sih Pak belum ikut ya nggak masalah nanti siapa tahu mungkin bisa diusulkan kita kerjasama juga Balinya dimana sih rumahnya kabupaten apa saya di di Bandung di Bandung saya nggak terlalu hafal Bali cuman kayaknya di itu ya sorry nanya ada yang pure itu ya ada pure saya nggak tahu apa saya daripada salah udah lah pokoknya di utara ya ya di utara oh ya oke saya jarang jujur aja ini jarang main ke ya kalau ke Bali ya itu makanya saya tergantung sama Pak Nyoman Sulendra beliau yang nganterin maksudnya beliau yang bukan supirnya ya maksudnya beliau yang ngajak saya ke sana jadi saya tergantung sama beliau dan terakhir sih pernah mau ke kampungnya ini yang tanganan ini lumayan menarik sih terus juga kampungnya beliau sendiri dia juga menarik gitu ya nanti suatu saat kita coba sharing kampungnya Pak Landre juga ya kali ya oke terima kasih mungkin satu lagi supaya cepat ya saya tembak kalau ada yang mau ngomong nggak apa-apa loh boleh loh kalau Richard Jeffon ada oke silahkan ada pertanyaan oke mau tanya silahkan itu kan sekarang tapi ini tentang orang kan sekarang tempat lagi kontor nah itu kalau tadi orang masakit kan apa di kontor juga terus pakai term juga terus Pak Gunten bilang kalau orang itu di kontor agak susah itu kalau misal saya awalnya buat mancang itu saya maunya semuanya nggak pakai tanja gitu tapi pakai rem pakai rem tapi nggak tahu kalau misalnya susah mungkin saya ganti lagi nggak sebenarnya terus kayak gimana atau memang kayak susah susah sekali atau iya sebentar ya sebenarnya di Ask Daily itu Anda banyak contoh-contoh ya jadi misalkan ada perumahannya gitu-gitu ya ada Anda kalau kalau cari di di Ask Daily pasti akan dapat banyak solusi cuman jawabannya adalah nggak bisa kalau remnya semua nggak bisa jawabannya itu kalau ini contoh aja ya misalkan Butaro ini kan kayak gini itu dia sorry sebentar mungkin ini saya tunjukin denanya dia satu tangga pendek itu akan hilang lebih hemat rem itu menghabiskan misalnya tadi kan tangganya di sini ya dari sini turun ke bawah gitu ya nanti Anda bisa lihat contoh fotonya di sini sebentar ya ini contohnya kayak gini sebentar ya tunggu tunggu maaf ya teman-teman ya it's actually very good question jadi menurut saya sih Anda berhak untuk nanya apa pun walaupun saya bukan tutur Anda ya ini contoh aja ini kan ini kan Anda bayangin ya tangga ini kira-kira panjangnya itu cuman 6 sampai ya ini kan 3 meter terus bodes 3 meter gitu ya kira-kira gitu lebarnya mungkin 1,5 sampai 2 meter ya berarti luasannya itu itu nggak terlalu luas loh ya jadi kalau ini saya anggapnya 1 meter berarti 3 tambah 2 tambah 3 itu cuman 8 meter persegi kira-kira ya tambah voidnya misalkan oke lah tambah 10 meter totalnya ini cuman 20 meter persegi kira-kira tangganya gitu ya nah itu kira-kira nanti posisinya nanti disini ya oke kebayang ya nah kalau Anda bikin remnya miring apa remnya ikutin 1 banding 10 tadi itu remnya sendiri rem itu sendiri itu sudah 10 meter dikali tingginya ya berarti kalau tinggi bangunannya 4 meter misalkan gitu saya ambil ekstrim dulu kan supaya bangunannya tinggi kan itu remnya itu panjangnya 40 meter coba bayang ya remnya 40 meter kali lebarnya ya misalkan 1,5 misalkan 40 kali 1,5 jadi 60 meter sendiri remnya pak tapi kan aksesibel buat kursi roda iya tapi kan kita nggak semuanya butuh lewat situ jadi bisa jadi ada remnya tapi nggak semuanya lewat situ nah yang dokter-dokter ini contohnya yang dokter-dokter yang di sini yang di Putaro mereka masih bisa pakai tangga ya mereka pakai tangga pasiennya aja yang muter gitu loh gitu loh nah ketika kalian lihat zoning kalian sekarang itu juga harus dibagi mungkin tidak bisa setiap bangunan itu aksesibel buat kursi roda ya sudah mungkin nggak apa-apa sisanya bangunan bangunan inti sebaiknya mungkin ada saya sangat takut salah di Pak Roniang ada aturan nggak bangunan apa yang harus bisa kursi roda bangunan apa yang nggak gitu jangan-jangan soalnya memang nggak perlu kursi roda nggak ada aturan ya bangunan utama wajib aksesibel buat kursi roda gitu nggak ya kalau nggak salah nggak ada nggak ada sorry ya saya tanya seno atau yang lain ada ada ingat nggak ada aturan apa tornya tugasnya apa gitu ada nggak seno untuk apa nih Pak merancang ini ya merancang Pak merancang Pak sorry bukan nggak percaya maksudnya klarifikasi takutnya saya salah ketentuannya lebih banyak ke bangunannya jadi kayak tatanannya 8-10 masa ada untuk 12 orang 2 bangunan 8 orang 2 bangunan 4-6 orang 3 bangunan terus ada 1 masa utama yang 100 orang gitu-gitu sih Pak pengguna kursi roda nggak disebutinnya itu tergantung pilihan arsitek cuman disuruh disiapkan disuruh disiapkan untuk pengguna disiapkan oke makasih seno ya Richard sebenarnya sebenarnya adalah apa bagus ya mulia ya Richard dan teman-teman yang mau nyediain kursi roda jangan-jangan ini memang karena ketularan Pak Gunte sama Bu Saras kemarin wah saya harus kursi roda semua masuk setuju betul kalau kalau fasilitasnya datar flat kalau bangunannya datar flat itu bikin rem kursi roda wajib atau sebaiknya iya cuman sekarang kan saya juga ada pilihan contohnya tadi yang kan nggak harus kursi roda nggak harus jadi solusinya nggak harus ini contoh aja ini dia rem bisa pakai rem ini tapi abis space-nya alternatif lain adalah pakai yang tadi sebentar ya tunggu pakai ini jadi dia lebih hemat tangganya segini dia lebarnya juga nggak lebar lebar banget ya cuman ukurannya sekitar 1,5 x 2 karena dia butuh untuk kursi roda masuk kira-kira seperti itu nanti spesifikasinya ada di website-nya kalau Anda butuh bisa baca live and accessibility solution.com ini atau beberapa yang lain bisa search aja sendiri saya nggak promosi bareng tapi Anda bisa lihat contoh-contoh ini jadi Anda nggak harus kasih rem juga jadi nggak harus semuanya pakai rem gitu ya bisa gitu ya oke mungkin saya satu satu lagi contoh ini di QT ada satu fasilitas ini sorry nggak kelihatan bentar ya masih ada waktu kan pertanyaannya soalnya tidak disiapkan sama saya sorry ya di QT itu enaknya kita memang nggak semuanya aksesibel sih cuman kita sudah memikirkan bangunan kita supaya akses gitu beberapa bangunan baru sudah sudah mikir aksesibel juga atau gini lah ini yang lebih gampang nanti mungkin fotonya saya detailkan lagi ya ini sebenarnya ini bangunannya kebayang ya seperti ini ya ini sebenarnya leaf flow ya setelah ini dia kontur mundur ke sini itu kontur kebayang ya mungkin saya gambar deh jadi bangunan bangunannya ini namanya blockchain nanti fotonya saya share waktu pas kita udah pulang jadi ini kontur ini bangunannya di sini bangunan barunya ini nanti nyambung ini rem sini kebayang ya jadi bisa jadi sebenarnya kita bikin tower-tower leaf aja di masa kita terus disambungin ke masa berikutnya jadi nggak usah bikin rem rem memang kendalanya kalau hujan banjir ini kemarin QT kebanjiran ini leafnya mati itu ya sudah oke nanti fotonya saya kirim setelah ini ya setelah acara ya saya kasih contoh beberapa foto yang mungkin bisa jadi referensi Jeffon dan teman-teman bukan hanya Jeffon ini menarik menurut saya menarik kalian coba mengatasi masalah disabilitas tapi kendalanya bangunannya kontur gimana pak nah sebenarnya jawabannya bisa banyak ya sebenarnya bisa jadi juga adalah gini bikinin Caddy mobil Caddy tau ya mobil Caddy ini saya save aja dulu ya mobil Caddy kan bisa bisa di ini kan sebentar ya Caddy car itu kan bisa kan mobil Caddy yang ini Caddy bisa apa golf golf car golf car ini kayak gini nih mobil seperti ini kan bisa untuk ngangkat disabilitas dan jauh lebih simple ya cuman masalahnya disabilitasnya harus harus bisa nyetir mobil ini satu atau mobil ini bisa jadi juga apa jadi ada supirnya jadi dia dari dari jadi dari mana dari jadi dari dari parkiran depan itu dianterin bisa sampai titik mana gitu ya kan bisa jadi juga bisa gak harus gak harus sebentar ini ada iklan pokoknya gitu lah ya ya jadi gak harus semuanya itu solusinya rem gak harus sebenarnya gitu cuman kalau mobil kayak gini kan remnya apa sorry ini perlu jalan betul tapi remnya gak terlalu gak terlalu datar gitu loh jadi kemiringan remnya bisa lebih lebih cure nanti saya belum pastiin tapi kemungkinan 1 banding 8 masih bisa gitu kan karena golf car golf car gitu jadi dia bukan bukan ini bukan apa udah saya kasih lah linknya nih kalian bisa coba lihat ya nanti untuk jepon oke dan teman-teman yang lain juga ini menarik ya jadi solusinya gak harus gak harus satu bikin rem gitu ya sorry tadi saya bukan meragukan jepon tapi saya memastikan juga dengan teman-teman siapa tau memang ini memang bisa diterapkan ya oke let's go terima kasih banyak ini rasanya cukup ya kita coba akhiri aja deh karena saya pikir juga kalian mungkin ada tugas-tugas lain tapi saya terima kasih untuk teman-teman yang mau ditanyain jujur saya tuh gak mau kita kayak dipaksa gitu ya di kelas ini kayak wah saya ditembak pak saya harus ngomong atau gini saya harus hafalin pak supaya waktu pak gunte ngomong saya bisa jawab saya 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 nanya itu bukan harus benar salah ya tadi seperti Patricia Sonia gak berani ngomong gitu-gitu sebenarnya bukan bukan yang penting tuh bukan jawabannya Anda jadi maksudnya bukan benar salahnya ya ya ada beberapa teman yang asal ngomong jawabannya belum tentu tepat gak masalah juga cuman kadang-kadang saya butuh respon kan gitu kita kan online tapi kan juga kita harus respon kedua juga saya berharap mungkin mata kuliah permukiman untuk kali ini ya itu bisa diimprove lagi ternyata kalian gak gak tahu banyak tentang era rencana biaya nah itu kalau gak tahu rencana biaya kan mungkin kita perlu masukin ya PPT tentang rencana biaya desain rumah itu sederhana gak usah yang rumit-rumit desain rumah itu harusnya gimana karena itu terkait ke pembiayaan nanti kita ngomongin pembiayaan panjang-panjang bikin desain era apa bikin era B nya gimana desainnya tahu tapi era B nya gak tahu berarti minimal saya harus nyiapin juga mungkin di minggu keberapa nanti ada PPT tentang era B yang simple gitu aja terus tadi kan ada beberapa dari Bali dari mana ternyata desain rumah Bali itu menarik siapa tahu nanti kita bisa sharing juga oke terima kasih ya Seno Antonius dan teman-teman tadi yang sudah menanya jawab Calvin saya senang Calvin selalu meng absen mengisi pertanyaan terima kasih banyak Calvin semoga nanti bisa kerjasama ya oke semoga teman-teman ini ada pertanyaan terakhir mungkin cukup saya ngingetin aja UTS kita saya gak bahas detail lagi ya UTS jangan sampai terlambat ya sesuai dengan yang saya WA kemarin kalau misalkan kalian sungkan ngirim UTS ke Seno ya boleh lah kirim email ke saya aja email saya tapi ada dua ya yang Petra sama yang 2012 ITB 2012 soalnya saya kadang-kadang email Petra ke blog atau email Petra email sendiri ke blog nanti saya ada masalah ya tapi kayaknya udah gak apa-apa lah UTS kirim aja ke Seno juga saya soalnya kadang-kadang butuh bantuan Seno untuk rekap ya untuk memastikan jangan sampai ada yang mental ke saya ke email saya minimal masuk emailnya Seno oke terima kasih banyak ya teman-teman ya kita akhiri ya ya makasih banyak mari bisa live silahkan terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak mari terima kasih thank you izin leave izin end ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih